hai oke teman-teman kembali di channel saya DT Motovlog di sini kita lagi service motor fiction R saya di bengkel fitfil JL di sini lagi ditunap motor saya karena speednya kemarin saya coba speeding buat speeding kemarin turun jadi waktunya pun up atau service sama ganti Uli kita mau nyoba Uli iphone Oke di sini kotor temen-temen ya ini ya nggak pernah dibongkar sama sekali ya ini dari tambah tambah sawah jadi terakhir dibongkar itu November waktu sama ganti bearing noken as di Yamaha sampai sekarang belum pernah dibongkar dan sekarang waktunya tune up karena performanya udah turun pastinya sama mekanik gandang Ayo omor ya ini motornya di Adel-Adel di Adel-Adel Oke jadi kalau motor kalian performa turun kasar atau apa bisa ke bengkel fitfil Juli ada aerok yang brodol semua ini ada KLX juga ada fiction touring semuanya semuanya bisa masih dikerjain di bengkel fitfil Juli sekarang gantian motor saya ini kilometernya ada 80.000 jadi waktunya tune up karena udah nggak enak dan oke simak terus channel saya diantri motovlog ya hit jadi ini kenapa punya saya nggak bisa lari motornya karena ini kayak gini kotor banget karbonya kotor banget kayak gini jadi nggak ada performanya alias nggak bisa lari temen-temen kita lari gelinting Mas waduh dan ini di sini juga nanti ini kita bongkar untuk setelan klepnya ya kita bongkar nanti ya Bro ya ini trotolnya juga dibersihkan manifoldnya juga semua injeksi ya jadi nggak kayak seperti ini ya Bro ya nanti apa sih bersih Oke mantap jadi kenapa jadi kenapa saya lebih suka di bengkel fitfil Juli karena bengkelnya aku dibersihkan sampai bersih jadi tune up itu salah satunya adalah servis-servis lumayan besar jadi disini nanti kita motor kita dibongkar dibersihin semua mesin-mesinnya sama karbo filter oli atau yang lainnya trotol trotolnya juga nanti nanti klepnya juga distel lagi sama bengkelnya jadi mantap teman-teman hahaha nelesai dunia Aries jadi ini dikasih interrotor cleaner injektor pembersih injeksi biar bersih pintong ya kayak 6 like hahaha 8 rigging itu trotolnya dikasih juga infus pisang sekalian enak klepnya di setel mana Oh iya pasti Iya Oke kalau klep juga biar performanya kembali lagi bisa biar bisa top speeding lagi kita lihat hasilnya dibersihkan dari corongers ini kecepatnya video ini bersih apa Dua durasi rauk penruh itu kan pin ini bu iya kok yang ngetahin 10 dolar itu konfirmasi itu memang nomor rekening alamat berarti ada di YouTube desktop berarti ada ini klepnya mau di setel jadi ini klepnya mau di setel sama mekaniknya bro jadi untuk setelannya ya idealnya itu sekitar 10 in ya yang 15x ya atau 10 isap yang 15 buang ya maksudnya celahnya itu setelannya klapnya itu 10 in dan sepuluh dan 15x itu oke kurang lebih seperti itu ya jadi ngeceknya harus pakai puller ya nanti deh alat puller deh nah kurang lebih pakai alat puller yang ini ya jadi nggak ngawur setelannya ya harus ada setelan teknisnya makanya kita butuh celahnya untuk mengukurnya ya pakai yang alat puller ini oke jadi itu tadi alatnya udah dijelasin sama Mas Juli kalau sudah setel nanti pasti tarikannya enteng pasti enteng gas jengat oke sudah itu kita langsung tutup aja bro ya ini sudah udah ditutup karena udah di setel tadi jangan sampai kecepit ini bahaya kalau sampai kecepit nanti bocor semua olinya Pak ini semua ya ini harus pelan-pelan harus teliti ini harus style Oke hati-hati-hati nih bro ya jangan sampai kecepit ya harus benar-benar kepas itu ya bobi for after ngolo gambar capture nih oke ini udah bersih temen-temen udah kinclong nah ini siap ngebut lagi ya tadi banyak pasirnya ya saya mau pulang pulang pasir ya tadi banyak debunya sekarang udah kinclong udah dibersihin sama bensin dan sekarang tinggal pasang lagi oke jadi ini sekarang dipasang lagi karena tadi udah dibersihkan jadi ini udah dibersihkan tinggal pasang lagi temen-temen Oke dan salah satu keunggulan buat tune api itu rekomendasi kalau motor kalian udah tarikannya berat atau top speednya nggak sampai kayak biasanya atau buat mesin kalian yang kasar itu udah waktunya tune up atau sering banget bunyi ini kayak decitan di mesin itu waktunya tune up buat setel lagi temen-temen biar makin mantep dan Oke performa biar kembali seperti baru dan ini motor saya lagi diproses dan mantep lah pokoknya nanti kita tester juga temen-temen buat mantepnya kayak gimana Oke Oke ini lagi di masih diproses ini saya lagi sekalian ganti busi temen-temen biar karena motornya juga sering mati kadang-kadang jadi saya curiga businya minta diganti jadi sekalian diganti sekali jalan juga oke dan kita ambil finishing ini masih di testimoni masih di setting setting sama bingkil pitfield JL jadi teman-teman kita udah selesai tune up jadi kita udah selesai tune up udah ganti busi juga iridium NGK sekarang udah ganti pakai olipon tadi yang si tentis 10w40 harganya 130 kita udah pakai ini dan sekarang waktunya kita selesai kita mau test rate langsung nyoba olinya dan temen-temen jangan lupa service motor kalian agar performanya mantep pastinya di bingkil pitfield JL di sini dan di sini kita saya kasih link deskripsinya di bawah YouTube saya ada saya kasih dan buat temen-temen makasih udah pastinya saya jangan lupa like share subscribe temen-temen semoga bermanfaat dan jangan lupa mampir ke bingkil pitfield JL ada Mas Juli pastinya sama tester olipon Oke jangan jumpa lagi di video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati